Pada perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,64% atau 28,9 poin ke level 4508. Dan untuk mengetahui tren perdagangan pekan ini, kita langsung bergabung dengan analis cipta dana security, Zabrina Raisa. Zabrina, ini adalah hari ketiga berturut-turut dalam pekan ini, indeks berada dalam zona merah. Apakah kegaduhan politik mempengaruhi pergerakan indeks? Ya, saya melihat untuk politik yang saat ini juga cenderung tidak kondusif, nampaknya sebetulnya untuk market sendiri lebih kepada fokus dari data-data dari US dan juga dari regional yang cenderung mendominasi untuk pergerakan market ya. Dan kita lihat juga tentunya politik pasti akan berpengaruh namun tidak signifikan, dikarenakan saat ini investor cenderung fokus mengenai ECB yang hari ini kita tahu bahwa presiden ECB dari Mario Draghi yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi para investor. Karena mengkat deposit rate yang hanya sekitar minus 30% dan kita lihat ini menjadi salah satu kecenderungan negatif dan juga beberapa data dari US sendiri seperti ISM non-manufacturing yang juga mengalami pelemahan dibandingkan bulan Oktober. Dan saat ini saya lihat investor cenderung wet NC dan juga merespon negatif dari kondisi regional yang saat ini juga mayoritas mengalami pelemahan. Sektor-sektor apa saja yang bisa kita perhatikan untuk perdagangan pekan depan, Zabrina? Ya saya lihat untuk secara sektoral yang sangat bisa diperhatikan oleh para investor yakni sektor konsumer karena kita tahu sektor konsumer merupakan salah satu defensive stock dan juga cukup resilient terhadap guncangan ekonomi apapun. Dan terlebih juga kita lihat dengan momen Christmas dan juga New Year nampaknya juga kita lihat dengan sektor konsumer yang nantinya juga akan diuntungkan dengan tren tersebut. Dan ditambah lagi juga harapannya Indonesia juga akan menikmati juga adanya Santa Rally atau window dressing yang kemungkinan akan dirasakan di pekan kedua di bulan Desember. Artinya masih ada harapan pekan depan indeks bisa berada di zona hijau ya Zabrina. Baik, terima kasih banyak pemirsa demikian tadi laporan penutupan pasar pekan ini dari analis cipta dana sekuritis Zabrina Raisa. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.